Intro Shalom adik-adik semua yang ada di rumah Puji Tuhan kita masih sehat, masih tetap semangat, bahkan bersuka cita kan Sampai dengan saat ini penyertaan Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan kita Bukti nyata kita boleh beribadah bersama-sama Di hari ini dalam ibadah online Pau Terpadu Kristen Michael Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah bersama pada hari ini? Nah tentunya sudah siap ya Dulu manis, dulu yang sopan kita mau mulai ibadah kita pada hari ini Semua siapkan hati kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Ini kami anak-anakmu Kami siap untuk beribadah bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan ibadah itu ke dalam tangan pengasihannya Amin Dengan berdiri Kita mau menyanyikan pujian dengan penuh sukacita dan penuh semangat Pujian yang berkata selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Jauh dari sergatu di kunjunganmu Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia Damai yang kau bawa Tidak ada tarannya Salam selamat Mari adik-adik semua Kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk waktu Yang Tuhan memberikan bagi kami Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini Tuhan tolong berkati hati kami Kelinga kami Pikiran kami Untuk kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih Tuhan Mencik mau bertanya Sudah bulan apa ya? Sekarang ini? Bulan Desember Wah bulan Desember pasti semuanya senang ya Sudah bulan Desember Nanti kita akan apa ya? Kalau di bulan Desember itu Merayakan Natal Nah ada yang beli sepatu baru Ada yang beli baju baru Wah pasti semuanya senang bersuka cita ya Di bulan Desember Nah encik mau bertanya Apa itu Natal? Ada yang tahu? Natal itu apa ya? Iya Natal itu adalah hari di mana kita Merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Nah adik-adik Siapa yang suka lihat Bayi yang baru lahir? Nah semuanya pasti suka lihat kan? Siapa yang suka lihat Bayi Yesus? Nah semua pasti senang Mau melihat bayi Yesus ya Apalagi encik Encik juga suka melihat bayi Yesus Tapi adik-adik pada zaman dahulu Waktu bayi Yesus lahir Ada juga orang-orang yang ingin melihat Menyaksikan kelahiran bayi Yesus Nah adik-adik siapa orang-orang itu ya? Hmm Ya ada yang tahu? Orang-orang majus Orang-orang majus ini mereka tinggal jauh dari tempat kelahiran Yesus Mereka tinggal jauh Tapi mereka ingin melihat bayi Yesus yang baru lahir itu Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Mereka bertanya Kesana Kesini Mereka tanya Dimana bayi Yesus itu? Ya tidak ada orang tahu Nah adik-adik Tuhan Menolong Orang majus Tuhan Mau menuntut orang majus Dengan cara apa ya? Tuhan mau menolong dan menuntut orang majus Supaya mereka bisa melihat bayi Yesus yang baru lahir Nah adik-adik Tuhan melihat bahwa orang-orang majus ini orang-orang yang pandai Mereka ahli bintang Wah Jadi Tuhan mau menolong menuntun mereka melalui apa yang sudah mereka pahami Nah lewat apa adik-adik? Ya bintang Adik-adik pernah lihat bintang? Bintang ada pada waktu malam atau siang hari? Iya pada malam hari Bintang ada pada malam hari Bintang ada satu atau banyak? Banyak ya adik-adik Banyak Tapi karena Orang majus ini adalah ahli bintang Mereka tahu ada perbedaan Bintang yang tinggi dan bintang yang satunya ada perbedaan Nah adik-adik Pada saat itu ada bintang yang berbeda dari bintang yang lainnya Beda tidak seperti yang biasanya tadi Nah orang majus melikuti bintang itu Karena mereka kalau lihat bintang itu Wah ada sesuatu yang dahsyat terjadi Mereka mengikuti akan bintang yang Tuhan sudah kasih ini Akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Mereka tiba di tempat dimana Yesus lahir Mereka senang mereka bisa melihat Yesus Maki Yesus yang lahir itu Ya Maki bertanya sekali lagi Siapa yang mau melihat Yesus? Ya Semua pasti ingin melihat ya Nah dalam kehidupan kita sekarang ini Zaman kita sekarang ini Kita hidup sekarang ini Kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus Lewat siapa adik-adik? Mama dan papa kita Mereka akan menolong kita Akan menuntun kita Untuk mengenal Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita Bahkan mama dan papa Akan menolong menuntun kita Untuk kita taat kepada Tuhan Yesus Nah adik-adik Masmur 139 ayat 10a berkata Tangan Tuhan akan menuntun aku Sekali lagi ya Masmur 139 ayat 10a berkata Tangan Tuhan akan menuntun aku Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami telah mendengarkan cerita firmanmu Ajarkan kami Tuhan Untuk kami boleh mengenal akan Tuhan Dan kami boleh taat kepada Tuhan Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik yang diberkati Tuhan Kita akan mengakhiri ibadah kita Pada hari ini Ujian Dia lahir untuk kami Tengenikan dengan penuh semangat Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu Allah kami Dia raja di atasnya lah raja Dia itu firman ayam Yang bilang ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus sobat kami Dia Yesus Allah kami Sampai nebus juru selamat dunia Adik-adik yang diberkati Tuhan Ibadah kita telah selesai Kita akan bertemu kembali Dalam ibadah Paut terpadu Kristen Bible Di tahun depan Tetap semangat Tetap bersuka cita Dan jaga kesehatan Selamat menyambut Natal Pelan Yesus memberkati kita semua Bye Sub indo by broth3rmax